Tidak terasa kita sudah berada di dekat akhir tahun, ya sekarang sudah bulan November dan kemudian Desember. Sudah siapkah kalian menyambut tahun 2022 yang sebentar lagi sudah di depan mata? Semoga tahun depan bisa lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya dan senantiasa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Nah, berbicara soal tahun depan, ada salah satu film Marvel yang diproduksi oleh Sony, yang rilis awal tahun. Tidak lain dan tidak bukan adalah film Morbius The Living Empire. Dua trailer sudah dirilis untuk film ini, namun sadarkah kalian ada hal menarik dari karakter vampir tersebut? Dalam trailer diperlihatkan, Morbius memiliki kekuatan yang sama dan juga berbeda dari komiknya. Penasaran kekuatan apa saja yang dimaksud? Langsung tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Untuk mendukung kami agar semakin semangat membuat video-video menarik lainnya yang tentu berhubungan dengan Marvels. Nah, karakter Morbius bisa dibilang tidak seterkenal Spider-Man dan Venom. Maka dari itu kalian bisa memperdalam karakter Morbius melalui video ini. Dan berikut adalah video selengkapnya. Di dalam filmnya, Morbius diperankan oleh aktor Jared Leto, aktor yang sama yang memerankan Joker dari film Suicide Squad. Sesuai yang sudah saya singgung di awal, karakter ini memiliki banyak kekuatan super yang beberapa diantaranya berdasarkan dari buku komik Marvel. Dan kekuatan lainnya adalah kekuatan yang baru yang berbeda dari komiknya. Sedikit informasi, Morbius The Living Vampire pertama kali diperkenalkan sebagai antagonis alias musuh dari Spider-Man. Ini diperlihatkan dalam komik berjudul The Amazing Spider-Man episode 101, rilisan tahun 1971. Tetapi, di sepanjang jalan cerita komiknya, akhirnya terungkap bahwa Morbius bukanlah vilain, melainkan sosok anti-hero dengan kisah hidup yang menyedihkan. Sekarang, dengan dibuatnya versi live action dari Morbius, maka jelas dia berada di universe yang sama dengan Venom. Dan berada di alam semesta dari Sony Spider-Man Universe atau disingkat SSU. Namun dengan kemunculan Adrian Tombs alias The Vulture, Morbius juga bisa dianggap sebagai bagian dari set MCU. Namun tentu mekanismenya cukup rumit. Atau buat yang masih bingung, Morbius ini berada di mana? Mungkin untuk mempermudahnya, dia berada di SSU, tapi bisa mengambil referensi dari Spider-Man versi MCU. Maka tidak heran, dua alam semesta ini seperti saling terkoneksi. Dalam komiknya, Dr. Michael Morbius adalah ahli biokimia dan pemenang penghargaan Nobel berkat prestasi cemerlangnya. Namun dia memiliki kekurangan berupa penyakit darah langka yang sangat ingin dia obati. Dia kemudian merancang prosedur penelitian yang melibatkan penggunaan sel darah dari kelelawar vampir serta listrik. Namun saat percobaan itu dilakukan, dia malah berubah menjadi sosok vampir yang sangat menyeramkan. Mulai dari sini, Morbius mendapatkan kekuatan supernya. Namun sebagai konsekuensi, dia harus mengkonsumsi darah manusia sebagai sumber kekuatan dan daya hidupnya. Dan perlu kalian ketahui, Morbius tidak memiliki kelemahan dari vampir-vampir pada umumnya. Seperti bawang putih, salib, dan sinar matahari. Maka Morbius ini bisa dibilang sangat kuat dan menjadi lawan yang pas jika harus disandingkan dengan Blade. Kisah asal-usul dari Morbius di film terlihat mengadaptasi dari komiknya namun dengan beberapa perbedaan. Dalam versi komik, dokter Morbius melakukan eksperimen penyembuhan medisnya dengan penelitiannya sendiri. Namun dalam film, dia terlihat melakukan ekspedisi sampai tiba di sebuah gua misterius. Dia kemudian menyayat lapak tangannya dan dia mengarahkannya untuk memancing skrombolan kelelawar agar datang menggigitnya. Dari sini kita semua sadar, versi film terlihat lebih mengangkat tema supranatural daripada fiksi ilmiah seperti dari komik. Nah, karena cara mendapatkan kekuatannya berbeda, Morbius versi live action memiliki kekuatan yang sedikit berbeda juga dari versi komiknya. Namun, meskipun demikian, beberapa kekuatan Morbius yang diperlihatkan di trailer, sebagian besar mengambil referensi dari komik. Dan beberapa adalah kekuatan asli yang berasal dari filmnya. Dan berikut adalah daftar kekuatan tersebut. Kemampuan pertama yang disebutkan sendiri oleh dokter Morbius adalah peningkatan kekuatan dan kecepatan. Yang keduanya dapat kita lihat saat dimanfaatkan dalam berbagai adegan pertarungan. Ini adalah ciri khas yang dimiliki vampir pada umumnya, dan yang dimiliki oleh Morbius The Living Vampire dari komik aslinya. Lebih dari sekedar meningkat, kekuatan dan kecepatan Morbius sebenarnya bisa dikategorikan sebagai manusia super, karena dia bahkan cukup cepat untuk menghindari peluru. Kekuatan fisik yang ditingkatkan ini datang dengan sedikit kekurangan jika berdasarkan komiknya. Dikisahkan Morbius merasa sedikit lebih lemah dan lesu jika di siang hari. Pada dasarnya, Morbius sendiri bukanlah vampir sejati. Artinya sinar matahari tidak akan membunuhnya. Namun, Jared Leto terlihat mengenakan hoodie berpenutup kepala di beberapa adegan setelah transformasinya. Ini bisa mengisyaratkan dia menutup diri dari sinar matahari. Entah karena membuatnya menjadi sedikit lemah, seperti dari komik, atau mungkin dengan kondisinya yang sekarang, dia lebih nyaman di lokasi gelap, bukan di tempat yang terang. Kemudian, dokter Morbius memiliki semacam radar kelelawar yang diwakili oleh gelombang energi yang memancar dari tubuhnya dan di sekelilingnya. Ekolokasi adalah kekuatan Morbius lainnya yang berdasarkan dari buku komik, yang terhubung langsung dengan indranya yang tinggi, terutama bagian pendengaran. Seperti yang kita tahu, binatang kelelawar menggunakan sistem sonar untuk mendeteksi kondisi di sekelilingnya, dengan memancarkan gelombang suara yang memantul dari objek dan mengembalikan pantulan gelombang itu untuk mendapatkan informasi. Semua ini dijalankan pada frekuensi yang tidak dapat dideteksi oleh telinga manusia. Nah, cahaya halus yang ditampilkan berdenyut keluar dari tubuh Morbius di trailernya bisa mewakili suara frekuensi tinggi yang dimaksud. Meskipun tidak jelas apakah dia memancarkannya secara vokal ataupun secara pesikis. Morbius versi komik memiliki kekuatan yang bersifat fisik dan juga pesionik, jadi keduanya sama-sama mungkin. Seiring dengan peningkatan pendengaran yang memberinya kemampuan sonar, Morbius The Living Vampire juga memiliki penglihatan yang lebih tinggi di dalam komik, terutama kemampuan untuk melihat pada malam hari. Dr. Morbius tidak secara langsung menunjukkan kekuatan ini di trailernya, tapi pada saat dia menggunakan pendengarannya yang tinggi di terowongan kereta bawah tanah yang gelap, matanya juga berubah menjadi putih cerah dengan pupil yang tidak beraturan. Dugaan kuat, di sini Morbius sedang memusatkan penglihatannya untuk memanfaatkan night vision, selayaknya dari komik. Mengingat bahwa pendengaran Morbius seperti kelelawar, maka sangat masuk akal jika penglihatannya juga ditingkatkan sampai level di atas manusia pada umumnya. Kemudian, kekuatan terakhir dari Morbius yang berasal dari komik adalah kemampuannya untuk meluncur di udara, atau bisa dikatakan dengan terbang. Ini diperlihatkan saat di terowongan kereta bawah tanah, dan kemudian di trailer ketika dia melompat dari jembatan dalam meledakan energi ungu. Dalam komik, Morbius mampu terbang meluncur karena tulangnya menjadi berlubang selama transformasinya menjadi manusia kelelawar. Meskipun kekuatannya juga bisa dikaitkan dengan sedikit kemampuan pesionik yang dimilikinya. Dengan kekuatan ini, Morbius bisa dengan mudah melarikan diri dari situasi berbahaya, atau mengejar musuhnya dibantu dengan penglihatan malam dan sistem sonar yang dimilikinya. Jika empat kekuatan sebelumnya masih mengambil referensi dari komik, maka kekuatan yang kelima ini tidak ada sangkut pautnya dengan komik alias versi asli dari filmnya. Pada adegan akhir dari trailer terbaru, ada adegan singkat yang menunjukkan sekumpulan kelelawar berputar-putar di sekitar Morbius, sementara dia berdiri tegak dan mengulurkan tangan yang memperlihatkan cakar-cakarnya. Ini mengingatkan kita pada klip sebelumnya ketika Morbius dikerumuni oleh kelelawar selama transformasinya. Namun Morbius sepertinya memegang kendali kali ini. Mengendalikan kelelawar mungkin merupakan kekuatan yang dimiliki vampir pada umumnya, namun tidak dengan Morbius karena di dalam komiknya dia tidak bisa melakukan hal ini. Tidak sepenuhnya jelas apakah Morbius versi film juga bisa, tapi sulit untuk membayangkan mengapa kelelawar akan mengelilinginya dalam jumlah seperti itu jika bukan dia yang mengendalikannya. Nah jika kalian sadar, dalam upaya penyembuhan dari penyakitnya, dokter Morbius tentu mengetahui banyak informasi tentang kelelawar vampir berkat penelitiannya. Jadi tidak mengherankan dengan bantuan transformasi manusia super miliknya, dia kemudian belajar bagaimana berkomunikasi dengan makhluk-makhluk itu. Sebagai tambahan, kita akan melihat kekuatan Morbius dari versi komiknya, yang kemungkinan juga akan muncul dalam versi film, namun tidak diperlihatkan dalam trailernya. Yang pertama, ada kekuatan regenerasi tubuh. Ini adalah salah satu kemampuan Morbius dari buku komiknya. Kemampuan ini semakin menyempurnakan kemampuan lain seperti peningkatan daya tahan, stamina, kekuatan super, dan kecepatannya. Kemampuan untuk menyembuhkan dengan cepat adalah kelebihan dari vampir pada umumnya, dan kekuatan ini sangat berguna karena Morbius pasti akan berakhir dalam suatu kondisi di mana dia harus menggunakannya. Kemudian, Morbius juga bisa menularkan virus vampirnya melalui gigitan yang menginfeksi korban jika di versi komik. Namun tampaknya, kekuatan ini tidak diterapkan di dalam filmnya. Selain itu, salah satu kekuatan utama Morbius di versi komiknya adalah hipnotis, yang dapat dia gunakan bahkan untuk melawan Spider-Man walau dalam waktu yang singkat. Entah hal ini akan diterapkan atau tidak di filmnya nanti, tergantung bagaimana Morbius cocok dengan kisah di filmnya. Kemungkinan akan diterapkan, namun sejauh ini tidak ada bukti bahwa kemampuan hipnotisnya diperlihatkan jika kita melihat pada trailernya. Melibatkan kekuatan hipnotis akan membuat perubahan yang cukup besar. Dari awal, film ini akan membahas perubahan tubuh yang dialami Dr. Morbius. Dengan kekuatan seperti ekolokasi dan terbang meluncur, mungkin berasal dari transformasi fisiknya daripada kemampuan pesayoniknya. Dengan memberi Morbius kemampuan menghipnotis dalam film, maka akan menggeser penekanannya lebih ke arah supranatural alih-alih science fiction. Dan membuat Morbius akan menjadi sangat kuat ketika dia berhadapan dengan karakter lain seperti Venom maupun Spider-Man. Terlepas dari itu semua, kekuatan Jared Leto di film Morbius, baik yang mengambil referensi dari komik atau tidak, pasti akan membuatnya menjadi karakter yang cukup berbahaya dan menarik untuk tema multiverse yang saat ini sedang dikembangkan melalui Spider-Man. Dan demikian adalah penjelasan soal kekuatan dari Morbius yang mengambil referensi dari komik maupun kekuatan asli dari filmnya. Sekarang kalian sendiri lebih menyukai kekuatan yang mana? Boleh tulis jawabannya di kolom komentar. Sekian yang dapat Marvel Ido sampaikan. Silakan like jika menurut kalian videonya bermanfaat dan informatif. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih telah menonton!